Hai anak-anak semuanya, bertemu kembali dengan Kakak Disma. Hari ini kita akan belajar tentang panca indera. Apa saja panca indera itu? Yang pertama mata, mata gunanya untuk melihat. Yang kedua hidup gunanya untuk membau. Yang ketiga lidah, lidah gunanya untuk merasakan pahit asin manis. Yang keempat ada indera pendengaran. Dan yang terakhir ada indera kulit. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang indera perasa. Nah, di sini Kakak Disma sudah menyiapkan bahan dan alatnya. Ada apa saja ya? Nah, di sini ada gula, ada garak, ada sendok, ada gelas yang kosong, dan ada gelas yang berisi air. Hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita mau bereksperimen dengan menggunakan indera perasa kita. Yuk, kita bereksperimen bersama-sama Kakak Disma. Nah, pertama-tama anak-anak ambil dua gelas. Yang masih kosong ya. Nah, di sini ada garam dan gula. Kita ambil sedikit saja ya. Segini saja ya anak-anak ya. Lalu kita masukkan ke sini. Gulanya juga kita ambil sedikit saja. Segini saja. Di sini Kakak Disma memasukkan garam di gelas yang berwarna merah. Dan gula di gelas yang berwarna biru. Sekarang kita ambil airnya. Nah, di sini anak-anak boleh meminta bantuan mama atau papa atau yang mendampingi anak-anak pada saat melakukan eksperimen ini. Kita ambil ya gelasnya. Kita tuang sedikit saja. Pelan-pelan menuangnya. Pelan-pelan. Nah, segini saja cukup. Kita tuang lagi. Nah, setelah ini apa ya yang kita lakukan? Kita ambil sendoknya. Lalu kita aduk. Kita aduk pelan-pelan. Kita pelan-pelan mengaduknya. Sampai garamnya hilang. Nah, sudah. Sekarang kita aduk gulanya. Sampai gulanya larut. Nah, sudah. Setelah selesai diaduk, apa lagi yang mau kita lakukan? Ya, kita mau merasakan garam itu rasanya apa ya? Gula itu rasanya apa ya? Nanti, minta bantuan mama dan papa ya untuk menyiapkan bahan dan alatnya. Kita coba ya. Nah, ini yang gelas merah ya yang berisi garam. Kita coba sedikit saja. Rasanya asin. Kalau asin berarti garam. Ternyata garam itu rasanya asin ya, anak-anak. Nah, kita coba lagi gelas yang satunya. Gelas ini tadi berisi apa ya? Iya benar, berisi gula. Kita coba sedikit saja ya. Hmm, ternyata gula rasanya manis, enak. Nanti di rumah, minta tolong mama ya untuk membantu anak-anak melakukan eksperimen dengan menggunakan india perasa. Nanti minta tolong mama untuk memvideo dan dikirim ke mudel. Tuhan memberkati. Terima kasih. Mama dan papa dan anak-anak semuanya. Sampai jumpa.